Wow, Vesma 2 resmi meluncur, harganya mulai 23 jutaan rupiah guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, kembali lagi di channel yang membahas informasi dunia otomotif Baik nasional maupun internasional Bersama saya, Hana This is Otomotif Start Terima kasih telah menonton! Siapa sih yang gak kenal motor Vespa? Pelopor motor berjenis skuter yang sangat legendaris Bahkan, desain saat ini menjadi kiblat pabrikan lain membuat skuternya Nah, di tahun ini Vespa memberikan kejutan kepada pecintanya Yang baru saja meluncurkan jajaran model terbarunya dengan nama Vespa 2 Feris Tipe baru ini diklaim akan menjadi idaman bagi kalangan milenial generasi Z atau Gen Z Dan harganya pun lebih terjangkau Selama bertahun-tahun Vespa telah memenangkan seluruh Generasi dengan karismanya Yang mentransmisikan kebebasan dan gayanya yang tidak konvensional Di egografi selaku Chairman and Managing Director Pia Giovi Haikal Menjelaskan, Vespa 2 punya target mengincar perhatian Gen Z Dengan Vespa 2 kami ingin menarik perhatian Gen Z yang sedang naik daun Yang mencari sesuatu yang berbeda dan mencerminkan kepribadian mereka Ujar Diego Grafi Vespa 2 hadir melalui 2 varian berbeda Yaitu VXL dan SXL Keduanya dibangun dari basis yang sama seperti LX dan S Vespa 2 VXL meluncur dengan warna yang elegan Yaitu Pol White kombinasi Al Zuro Provenza dan Pol White kombinasi Bait Perpaduan clear dimainkan pada sektor bodi utama job Dek, footrest, hindah stripping pada tepong Sementara aksi SXL atau model yang memakai headlamp berbentuk kotak Hadir dengan pilihan warna Pol White kombinasi Matte Red dan Pearl White kombinasi Matte Black Secara umum grafisnya identik dengan VXL Diferensiasinya hadir pada pilihan warna dan bentuk lampu saja Bicara fiturnya, seluruh varian Vespa 2 sudah dibekali dengan lampu depan LED Pengareman ABS One Channel, pengareman depan cakram Hingga bagasi yang mampu menyimpan satu buah heleng Dik, kuat dahulu Menang-nya write ke-5 Dik, kuat kan seperti apa Menang-nya mengasih kita Dik, kuat sudah di hidup Di bumi membukaan kini Dik, kuat dengan hidup Juli ke-5 Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Oh iya, ternyata Vesta 2 Series hadir dalam 2 pilihan mesin, yaitu 125 cc dan 150 cc. Untuk varian 125 cc menggunakan mesin silinder tunggal berpendingin udara dengan tenaga 9,65 hp pada 7.400 rpm. Sedangkan, tipe 150 cc lebih premium memiliki mesin silinder tunggal serta tenaga sedikit lebih besar, yaitu 10,64 hp pada 7.400 rpm. Terakhir harganya nih guys, Vespa dual 125 cc ditawarkan dalam 2 varian berbeda. Pertama, VXL dengan harga 132.000 rupiah atau setara 23,7 juta rupiah. Lalu, dual SXL dibanderol lebih tinggi 149.000 rupiah atau 24,6 juta rupiah. Sedangkan, Vespa dual VXL bermesin 150 cc diniagakan dengan harga 137.000 rupiah atau setara 24,7 juta rupiah. Adapun, opsi XSL ditawarkan seharga 149.000 rupiah atau sekitar 26,9 juta rupiah. Saat ini, Vespa dual sudah tersedia di 250 deal resmi piagil di India. Konsumen setempat bisa memilih 6 kombinasi warna yang telah disiapkan pabrikan. Menurut kami sih, jika disandingkan dengan model yang ada di tanah air, Vespa dual series mirip banget sama LX dan S. Kedua motor ini pun menjadi model termurah di Vespa. Secara desain, kece banget. Terus, harganya pun sangat terjangkau. Kayaknya, wajib kita pantau terus nih. Kapan bakal dihadirkan di tanah air? Menurut kalian gimana guys? Kira-kira, jika Vespa dual series diboyong ke tanah air bakal laku gak ya? Share pendapat kalian di kolom komentar ya. Nah, itulah tadi ulasan tentang Vespa dual series yang resmi diluncurkan dengan harga terjangkau. Jika video ini bermanfaat, share ke semua orang ya. Saya Ana, sampai jumpa di video kami berikutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati